Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumat Insan Muda Selamat bergabung kembali di Nightmare Site Ardan FM Sebelum kita masuk ke cerita pertama Ada yang perlu insan muda tahu Tentang kegiatan taklukan ketakutanmu di hari Kamis minggu lalu Bagi yang tidak sempat mendengarkan Peserta tantangan minggu lalu adalah Dika Yang berasal dari daerah Cijera Tempat yang didatangi adalah kaki gunung payung di daerah Lembang Sayangnya tidak sampai 20 menit Dika sudah berteriak menyerah Dan setelah Tim Nightmare Site mendatangi dia Serta mengajaknya bercerita Ternyata dia melihat penampakan satu sosok hitam Sosok hitam tersebut keluar dari batang bohon caringin Ternyata menurut Kang Sam Penasehat spiritual dari Tim Nightmare Site Ardan FM Bayangan hitam itu adalah sosok batara karang yang belum sempurna Rentetan peristiwa seram tidak hanya itu saja Sebelum acara dimulai Reporter Galang dan tim mobile unit yaitu Oni serta Azril Melihat satu sosok orang tua berdiri di bawah sebuah pohon Belakangan diketahui bahwa sosok itu adalah Mbah Ai Sesepu gaib yang menjaga tempat tersebut Dan setelah acara selesai Kami baru sadar bahwa lokasi tantangan yang digelar Adalah tempat dari makam Mbah Ai sendiri Kejadian seram juga masih berlangsung hingga acara selesai Ketika pulang kembali ke Bandung Kami sempat berhenti Di tempat pemakaman umum Oto Iskandar di Nata Kang Sam dan juga produser Deki Sempat turun untuk mengambil beberapa foto Tapi ketika mereka mengambil foto tepat di depan gerbang masuk Hasil fotonya sangatlah mengagetkan Tiga buah orbs yang sangat besar Muncul tepat di gerbang itu Itu berarti tiga makhluk gaib Tepat berada di depan Kang Sam dan juga produser Deki Tim Nightmare pun melanjutkan perjalanan Setelah itu Produser Deki, Oni dan Galang Juga peserta kita yaitu Dika Merasakan sesuatu yang berat di belakang leher mereka Bahkan Produser Deki Masih diikuti sesuatu yang gaib Hingga keesokan paginya Dan baru hilang Ketika sholat Jumat Insan muda Banyak sekali kejadian aneh yang terjadi di minggu kemarin Tapi semua itu Tidak perlu membuat kita takut Selama iman kita Masih kuat kepada Tuhan yang maha kuasa Sekarang Mari kita sama-sama dengarkan cerita pertama Untuk minggu ini Ingat insan muda Jangan pernah Kamu mendengarkan Nightmare Sight ini Sendirian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kata anak-anak di kampusku Kosanku yang dirancar bentang itu angker Dan itu emang benar Bukan cuma nangker Tapi juga absurd Dari segi bangunannya aja Udah ga jelas Ya Pokoknya aneh deh Apalagi bu kosnya Eh super aneh Dulu aku kos disitu Tinggal bersama Tiga teman kampusku Rian Vincent Vincent Dan Josh Kita beda jurusan Dan juga beda provinsi Sebenernya Itu bukan kosan sih Tapi Rumah yang punya kamar lebih Terus dibuat kosan Pertama sih damai-damai aja Tidak ada kejadian apa-apa Ya paling Ya paling Waktu mandi Lampu kamar mandinya Mati nyala dengan sendirinya Terus Kadang terdengar Suara orang menangis di dapur Tapi ya Kalau menurut aku sih Selama mereka tidak menampakkan wujudnya Ya It's okay lah Buat aku Tiga bulan yang lalu Sebelum aku pindah ke kosan Ada kasus aneh di kosan itu Yaitu Sering hilangnya uang Dan beberapa barang Aku Rian Vincent Dan Josh Sering kehilangan uang Dalam waktu bersamaan Dan jumlah uang yang hilang pun Tidak semestinya Misalnya Ada 150 ribu di dompet Yang diambil Hanya 100 ribu saja Intinya Lembaran uang yang berwarna merah Pasti aja hilang Dan ini Seperti yang dialami Josh Dia punya koleksi uang Selembar 100 rupiah Zaman dulu Yang disimpan di dompetnya Dan uang itu pun Tiba-tiba hilang Aku dan Vincent curiga Kalau Josh lah yang selama ini Yang mengambil uang kami Karena Saya sempat terdengar Gossip soal Josh Kalau dia mempunyai kejenderungan Punya penyakit klepto Dan aku Aku dan Vincent Aku dan Vincent Tapi Ada satu hal yang aneh Kok Setelah rentetan kehilangan itu Kosanku benar-benar terasa angker Satu malam Ketika kami semua sedang Menonton TV Terdengar suara berbisik Memanggil Rian Rian Aku kontan menengok ke belakang Ke arah suara itu berasal Sekelebat bayangan hitam melintas Dan terdengar Suara cekikikan setelahnya Aku tidak bisa melihat sosoknya Karena Karena gerakannya sangat cepat Kejadian yang aneh juga Pernah dialami Vincent Ketika dia sedang mandi Dia mendengar Sesuatu Seperti Suara benda yang diseret Seperti Suara rantai Dan ketika Josh keluar dari kamar mandi Ternyata Ternyata Ada jejak kaki Anak kecil Yang arahnya Menuju kamar Josh Pacarku Dini Pernah berkata Yang Kamu cari dukun Gih Kau sanangker gini Mesti ditanyain Jangan-jangan Yang nyuri uang kamu Bukan Josh Tapi tuyul Lalu Aku Vincent Dan Josh Mencari dukun Yang benar-benar sakti Setelah pencarian kami Selama dua hari Akhirnya Kami menemukan dukunnya Di daerah Sukajadi Setelah berbincang Dengan dukun itu Dia pun Mengatakan hal yang sama Dengan dini Uang kami Hilang secara mistis Sepertinya Semua ini perbuatan tuyul Lalu kami Diberi sebuah sarung Yang salah satu ujungnya Terikat Dan dukun itu Berkata Ini Sarung Buat nangkep tuyul Malam selasa nanti Kalian coba Tangkap tuyul itu Kemudian Dukun itu Menjelaskan caranya Kepada kami semua Hingga kami Benar-benar mengerti Singkat cerita Waktu yang kami tunggu pun tiba Yaitu malam selasa Dan kami pun menyiapkan semuanya Sebuah dompet Yang berisi Lima lembar uang Seratus ribu Yang kami simpan Di atas Meja makan Kami pun tidak lupa Membawa Sarung ajaib Pemberian dukun tadi Sarung Yang katanya Bisa menangkap tuyul Tapi Setelah kami Kami menunggu cukup lama Tidak ada Tanda-tanda Tuyul itu Akan muncul Tepat jam Tiga pagi Tiba-tiba Kami mendengar Sesuatu Kami melihat Dompet yang tadi Tergeletak di meja makan Sekarang berdiri tegak Dan Uang seratus ribuan itu Keluar dengan sendirinya Dari dompet Astaga Lalu Vincent dengan cepat Bergerak Menuju Meja makan Dengan Membawa Sarung ajaib Dan langsung Menutupi dompet itu Yan Yan Ayo dong Yan Jangan di majab Kuantin kuat dong Vincent teriak-teriak Memanggil aku Dan Tiba-tiba Dari dalam Sarung itu Terdengar Suara Anak kecil Minta tolong Dan merinti Kesakitan Karena Josh Tiba-tiba Saja datang Dan langsung Memukuli Sarung itu Dengan brutal Lalu Dengan cepat Kami Mengikat Ujung lain Dari Sarung itu Tapi Tetap Saja Makhluk Yang ada Di dalam Sarung ini Meronta-ronta Hingga Akhirnya Membanting Sarung itu Ke lantai Dengan keras Perlahan Kami Mendekati Sarung Yang tergotak Di lantai Tadi Sekarang Makhluk Yang ada Di dalam Sarung itu Sudah Tidak Bergerak Kemudian Dengan Berhati-hati Kami Membuka Sarung Itu Dan Dan ternyata Ya Tuhan Makhluk Apa ini Makhluk Yang menyeramkan Sekaligus Sangat Menjijikan Makhluk Makhluk Kecil Kurus Berkukuran 50 cm Dan Makhluk ini Meraung-raung Kesakitan Dari hidungnya pun Luar ingus Dan Dari telinganya Mengucur Cairan aneh Dan bau Kepalanya Botak Dan Banyak Gumpalan-gumpalan Hitam Seperti Bekas Ruka Dengan Satu Tanduk Kecil Di Kepalanya Dia Memakai Cawat Dari Kain Batik Astaga Makhluk ini Sangat Menjijikan Kotor Tekil Dan Bau amis Seperti Bau darah Oi Jangan Balang lamun Aja Kita Apain itu Yul Josh Berbicara Sedikit Keras Kemudian Vincent Menutup Kembali Kain itu Sambil Ngos-ngosan Vincent Membawanya Ke garasi Lalu Memasukkannya Kedalam Bagasi Mobilnya Eh dong Udah Kita Buang aja Hah Buang Tapi Buangnya Dimana Kami Semua Saling Berpandangan Kebingungan Alah Udah lah Yang penting Kita jalan aja Dulu Nanti Baru Kita pikirin Lagi Kata Vincent Memecah Kandingan Kemudian Aku Segera Menyalakan Mobil Dan langsung Menancap Gas Hingga Akhirnya Kami Membuangnya Kesebuah Daerah Di Lembang Di Sebuah Tempat Sepi Yang Memang Tidak Ada Penduduknya Seminggu Setelah itu Lalu kosan kami terasa aman dan damai. Tidak ada lagi barang ataupun uang yang hilang. Hingga suatu hari kami didatangi oleh ibu kos yang terlihat sangat marah. Lalu kemudian dia berkata dengan nada yang sangat tinggi. Oh nyet, bubar semua. Saya tidak mau lagi lihat muka-muka kalian di sini. Kalian itu jahat sekali menyiksa peliharaan saya. Kalian tidak tahu susahnya merawat tuyul itu. Makannya itu daging dan sekarang hilang gara-gara kalian. Pergi kalian semua. Dasar monyet, gue potong lo. Terima kasih telah menonton! Selamat malam dan selamat bergabung kepada insan muda yang baru mendengarkan Nightmare Sight Ardan FM Sebelum mendengarkan cerita kedua, silakan insan muda lihat sekeliling. Jendela, pintu, bantal, dan juga guling. Apakah semua yang ada di sekitar kamu mungkin saja tidak terlihat seperti biasanya? Buat kamu yang mendengarkan nightmare saat ini berdua atau bertiga. Lihat baik-baik. Apakah orang yang ada di sebelah kamu saat ini adalah benar-benar sosok orang yang kamu kenal? Sekarang, mari kita dengarkan cerita kedua. Ingat, jangan pernah dengerin nightmare saat ini sendirian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Tiba-tiba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 berkata Dan Lalu Dan Dan Ialah yang menunggu Terima Dan Lalu dia menuju Sebuah Dan 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 Pak Pak Dan 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 Lalu 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 Pak Ade tertawa dan kembali ke ruang tamu Aku 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 Dan Aku Aku Adu Kepung Maupun mengikuti Pak Ade ke ruang tamu Sebelum pulang Pak Ade berkata bahwa setiap pagi dan malam dia akan kesini Mengurus hal-hal di dapur Menyiapkan makan Dan air hangat untuk mandi Maklum, untuk memasak di sini Masih harus menggunakan suluh atau kayu bakar Dan hal itu merupakan tradisi di sini Yola lalu berkata Tapi pak, jangan tiba-tiba masuk ke kamar kita ya Kita kan kalau tidur, bajunya pendek-pendek Pak Ade lalu tersenyum Dia berkata Kami seharusnya merasa tenang saja Karena masa muda bapak sudah lewat Lalu dia juga berkata Jangan sungkan untuk meminta bantuan Tinggal ketuk saja gubuk pak Ade Tidak jauh dari rumah ini yang ada bambu-bambu di depannya Malam itu Kami dengan cepat tertidur Mungkin Karena lelah di perjalanan siang harinya Dan keesokan paginya Kami terbangun oleh aroma masakan yang sangat lezat Kami pun segera menuju dapur Dan ternyata di sana Pak Ade sedang menyiapkan sarapan Banyak sekali masakan yang ia buat Dan semuanya terlihat enak Pak Ade lalu tersenyum dan menyapa kami Dan tanpa menunggu waktu lama Kami langsung menyantap semua hidangan itu Sambil makan Kami berbincang dengan pak Ade yang sedang membersihkan jendela dapur yang menghitam Karena asap dari Suluh Dan dari ceritanya Kami tahu Kalau pak Ade adalah orang yang sangat ramah Saat ditanya masalah keluarganya Dia berkata Kalau istri dan anaknya Ada di tempat yang jauh Mungkin sekarang di Jawa Tengah katanya Dan kami tidak berani meneruskan bertanya Takut menyinggung perasaannya Maka Kami terus makan Dan pak Ade membereskan Suluh sambil bersenandung Sebuah lagu Sunda Malamnya Kami pulang sekitar jam sepuluh Lelah sekali rasanya Aku ingin cepat-cepat mandi air hangat Sayang Bian lebih cekatan Dan dia berhasil masuk kamar mandi lebih cepat Terpaksa aku harus mengantri Dan akhirnya Aku kembali ke kamar Ternyata Yola sudah terlelap Masih dengan pakaiannya tadi siang Ih Jorok banget sih Dan aku pun memutuskan untuk duduk di tempat tidur Sambil memejat-bejat betisku yang pegal Tiba-tiba Terdengar sesuatu Ya Ada suara nyanyian Oh Itu mungkin pak Ade di dapur Tapi Tapi Setelah aku dengar lebih jelas Ternyata itu suara wanita Suara wanita yang sedang Bernyanyi Menyanyikan sebuah lagu mandarin Aku menahan nafas Mencoba untuk mendengar lebih jelas lagi Dan ternyata benar Itu suara wanita Menyanyi lagu mandarin Apa mungkin itu Bian Tapi Sejak kapan dia bisa bahasa mandarin Astaga Tiba-tiba aku teringat lukisan di dinding dapur Aku tiba-tiba merinding Aku pun naik ke ujung tempat tidur Dan merapatkan tubuhku pada Yola Aku gemetaran Tak lama Bian datang Menghampiriku ke tempat tidur Wajahnya pucat Dia lalu bertanya Sak Lo nyanyi gak tadi? Astaga Aku hanya bisa menggelengkan kepala Dan berkata dengan lemas Enggak Bi Emangnya kenapa? Lalu wajah Bian terlihat takut Sambil gemetaran dia berkata Tadi Pas gue mandi Ada orang ngetok-netok pintu kamar mandi Dan gak lama Dia nyanyi-nyanyi mandarin Sak Dan tiba-tiba Di belakang Bian Tepat di pintu Melintas satu sosok wanita Melayang dengan sangat cepat Wanita Tiohoa Aku seketika menjerit Hingga Yola terbangun Dan ikut menjerit Tepat saat itu Pak Ade masuk ke kamar Dan dengan panik Dia bertanya ada apa Kami pun menceritakan semuanya Dan setelah mendengarnya Pak Ade hanya tersenyum Dan berkata Jangan khawatir Karena malam ini katanya Pak Ade akan menggelar tikar Dan tidur di depan pintu kamar kami Kami agak sedikit tenang mendengarnya Dan kami bertiga pun Memaksakan diri untuk tidur saja Tapi Aku benar-benar Tidak bisa tidur nyenyak Sesekali aku melirik Ke arah pintu yang terbuka sedikit Aku bisa melihat Pak Ade masih terbaring di sana Aku pun kembali mencoba tidur Tidak lama Aku terbangun lagi Karena mendengar suara kotak mainan berbunyi Ya Tuhan Dari mana soalnya suara itu Suaranya semakin keras Dan nadanya Sangat menyeramkan Aku melirik ke arah pintu Dan ternyata Pak Ade sudah tidak ada di sana Suara kotak mainan itu terus terdengar Namun Namun kali ini terdengar suara seorang laki-laki tertawa Tawa bahagia Suara yang sepertinya sudah aku kenal selama ini Ya Suara Pak Ade Aku pun turun dari tempat tidur Dan mengampiri asal suara itu Dan sepertinya Pak Ade ada di ruang makan Karena suara tawanya terdengar makin jelas Lalu Terdengar satu suara lagi Suara anak kecil Dan dia pun terdengar sangat bahagia Aku sampai di pintu ruang makan Jantungku berdetak sangat kencang Lalu aku membuka pintunya Dan di sana Di sana Di meja makan Pak Ade sedang duduk Memangku seorang anak Mereka terlihat sangat bahagia Anak itu sedang memainkan ketak musik yang terus berbunyi Aku berjalan mendekat Pak Ade melihatku lalu tersenyum Dia berkata Neng Ini anak bapak Lalu Anak kecil itu melihatku Dan melambaikan tangannya Ya Tuhan Sebuah pisau menancap di lehernya Aku Aku tidak bisa bergerak Lalu tak lama Terdengar suara itu lagi Seorang wanita yang menyanyi mandarin Tepat suaranya ada di belakangku Dan saat itulah Pak Ade berkata Nah Itu istri bapak Sambil menunjuk ke belakangku Tiba-tiba Ada satu sosok wanita melayang dari belakangku Menuju Pak Ade dan anak kecil itu Wanita dengan baju khas Diohoa Dia melayang membelakangiku Mencium anak kecil itu Lalu Dia menengok ke arahku Astaga Mukanya biru Bengkak-bengkak Seperti habis dipukuli orang Ya Tuhan Aku sangat lemas Aku terjatuh Dan dengan sisa-sisa tenaga Aku merangkak keluar ruang makan Dan berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke kamar Sementara Suara kotak mainan dan nyanyian mandarin Masih terdengar Dan terus saja terdengar Sampai di kamar Aku menangis Rasanya lemah sekali Aku tidak bisa bergerak Akhirnya Zan subuh terdengar Aku membangunkan Yola dan Bian Kemudian langsung memeluk mereka sambil menangis Besok paginya Kami memutuskan pindah dari rumah itu Dan menyewa sebuah tempat kos di kota Setelah membereskan semuanya Kami menitipkan kunci sekaligus pamit pada Bu Dede Tetangga terdekat Ketika sedang berpamitan Aku melihat Pak Ade di depan gubuknya Mengambaikan tangan Kepada kami Kemudian dia masuk ke dalam gubuknya Bu Dede yang melihat hal itu Kemudian berkata Istri dan anaknya Itu meninggal dibunuh perampok Di rumah yang kami tempati Dan itu adalah si Bongkok Kemudian Bu Dede bercerita Kalau si Bongkok menjadi gila Dan berpikiran bahwa istri dan anaknya masih ada Kami pun cem tangan kemudian pamit Dan sebelum pergi Aku berkata pada Bu Dede Bu Pak Ade gak gila Bu Aku berkata pada Bu Dede Dua cerita telah kita dengarkan bersama-sama Ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kedua cerita tadi Yang mengingatkan kita Bahwa kita sebagai manusia tidak hidup sendirian di dunia ini Ada satu dunia lagi yang juga hidup berdampingan dengan kita Sudah seharusnya lah kita semua saling menghargai Agar tidak terjadi hal-hal yang menakutkan Jangan kemana-mana dulu insan muda Karena setelah ini Galang akan membagikan hadiah untuk kamu Yang dari tadi setia mendengarkan Nightmare Site Ardan FM Persembahan dari kopi kapal api Moka Seluruh kru Nightmare Site Samori sebagai sound designer Azril, Oni, Udit, dan Nino dari T-Mobile Unit Saski dan juga Galang sebagai pengisi suara Juga Rasmus dan Deki sebagai penyadur cerita pamit Selamat malam Jumat Dan selalu ingat insan muda Jangan pernah sekali-kali Kamu mendengarkan Nightmare Site ini Sendirian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!